Tolong jangan penjarakan kami, jangan penjarakan kami, tolong Halo guys, jangan lupa subscribe ya guys Kalo gak subscribe, Caca sedih nih Hele sok drama kamu Kamu jangan bilang gitu boh, aku beneran sedih loh nih Pokoknya subscribe ya guys, aku tunggu ini Satu, dua, tiga Yeay, thank you guys Wah, Cak, weekend begini enaknya kita mau kemana ya? Gimana kalo kita pulang kampung bang? Aku kangen deh sama rumah aku di kampung Hele, wong rumah kita dekat begitu kok pulang kampung, pulang kampung, jalan doang sampe Jauh ya, kamu aja sana jalan, aku sih mau terbang Ya, jangan gitulah, aku juga mau terbang lah, masa mau jalan Yaudah, ayo kita pulang kampung, mana tau ayam-ayam kita udah bertelur Oke, let's go, kita terbang Let's go, wih Wih, kampung kita kayak gini guys ya, sekarang kampung Boy Alala sudah rame Ini kayaknya bukan kampung lagi deh Boy Alala, tapi udah kayak apa sih, kabupaten loh, ada kampung, ada kota Bener Wah, ini dia rumah kita, Cak, luar biasa estetik kalo dari depan, aku rindu rumah ini Ya ampun, ini rumah yang bikin kita berantem itu loh, percampuran antara kayu dan apa ini, dan tembok Tapi ini bagus ya, pake kayu gini ya Enggak lah, tetep bagusan yang modern itu, yang belakang Yaudah, kita coba masuk dulu yuk, liat barang kita ini, masih ada atau tidak ini Ayo Masih lengkap, Cak, ternyata Wah, masih lengkap dapurnya Wah, untung kamu dulu gak lupa matiin kompor, Cak Kalo kamu lupa matiin kompor, bisa kebakar rumah kita dulu Betul, coba kita liat di atas, masih lengkap, Wak Bo, masih dong, kampung kita ini kan aman, Cak, gak pernah ada pencuri disini Iya loh, wah, udara di desa sejuk banget loh, Bo Bo, sudah pasti nih, duduk-duduk santuy kita gini kan, enak loh sambil minum-minum kopi gitu kan Bener-bener, gak ada duanya sih, hmm Kalo kalian gimana guys, suka di desa atau di kota, komen ya Kita liat ayam kita yuk, kayaknya udah setahun gak kita kasih makan Wah, ide bagus itu, Cak Ayo kita liat ayam kita yuk Let's go Wah, mungkin ayam-ayam kita sekarang telurnya udah pada banyak sih, Cak Silingku juga gitu sih, bisa kita bawa ke kota, bakal masak omelette gede banget kita Uh, aku pengen bawa ayamnya dan kutaruh di kamarmu, Cak Kamu aja Yuhu, ayam, eh, eh, ngapa ini, ngapa ini Oh, maling, maling kau ya Oh, maling beneran Eh, jangan lari kamu, jangan lari, jangan lari Jangan lari, wah, ayam kita dibawa, Bo Ayam kita ditangkap Oh, kamu mau maling ya, kurang ngajar kamu Kenapa kamu mau maling, ha Kamu maling kan Maaf, aku ambil ini karena terpaksa Buat berobat adikku Ah, alasan aja kamu Kamu kan gak punya adik Kamu anak tunggal Wah, udah maling bohong lagi Eh, iya, aku lupa Aku kan anak tunggal Aduh, kalau begitu, Cak Kita bawa saja dia sama Pak Kepala Desa, Cak Biar dia dihukum dan dimasukkan ke penjara Ya, ayo Ikut kita ke kantor Kepala Desa Ayo, sini Nah, ini, Cak Kita sudah sampai di rumah Pak Kepala Desa Bawa dia masuk, Cak Ayo, masuk kamu, masuk Oh, kurang ngajar Siang-siang mencuri Mencuri itu malam dong, jangan siang Eh, kok wajar ini ya Sini, sini, sini Masuknya dari sini, eh Aku lopat bangar Ini lah pintu masuknya loh Oh, ini Pak Kades, Pak Kades Waduh, berendam aja, Pak Ada apa ini, ada apa, ada apa Jangan ribut-ribut Ini Pak, kami menemukan ini Pak Maling ini Oh, tenang, tenang, tenang Jangan emosi, jangan emosi Jangan main hakim sendiri Barengan dong Yaelah, Pak Kades juga mau ikut mukulin ya Iyalah, aku pengen banget mukulin itu Kayaknya sih, wajahnya enak untuk dipukulin Jangan Pak, jeblosin aja dia ke dalam penjara, Pak Dia kan maling Aduh, gimana ya Gak bisa di jeblosin dalam penjara Soalnya kan di kampung kita ini belum ada tuh kantor polisi Wah, gak bisa, Cak Kita kan gak punya kantor polisi di sini Oh iya, aku baru inget, Bo Eh, tenang, Bo Kita itu punya warga desa yang suka bergotong roh Yang cepat kamu Panggil semua warga desa Ah, ide bagus nih si Cak, Cak nih Oke, kalau gitu nanti kita panggil dulu, Cak Auuu Auuu Wah, ini mereka sudah datang semua, Cak Di sini ada Chris Yogi Ada Pak Builder si Cyper Ada Ica Ada si Nartop Ada Rino Ada Gamer Z Cumpu di sini Terus siapa lagi nih Ada juga si Mesya di belakang Wah, mereka rame banget, Cak Aku bilang kan Warga desa kita itu selalu bisa diandalkan Dalam hal bangun-membangun Oke, teman-teman Karena di kampung kita ini belum ada kantor polisi Sekarang kita akan buat kantor polisi dulu Soalnya, kalau ada kejadian seperti maling kayak begini Kita gak bisa penjara India, guys Betul Oke, let's go Kalau begitu kita berangkat sekarang Ayo Eh, Bo Ini malingnya Ditaruh di mana dulu? Pak Kepala Desa Tolong digebukin ya, Pak Woy, maling sini Kamu malah ikutan Malah dia mau ikutan bangun Kepala Polisi Eh, kantor polisi Sini, sini, sini Kamu Kamu Hajar dulu nih Pak Kepala Desa Pakai pedang Tiga kali Tuh, rasain kamu ya Oh Nah, udah Pak Dia udah minta ampun itu Boleh, Pak Boleh Nah, sekarang hukumanmu adalah harus ikut kami membangun Let's go Nah, jadi guys Kita di belakang ini sudah membangun posisi bangunan kantor polisinya ya Cuma seperti biasa ini belum jadi Jadi nanti aku dan si Caca akan bantu-bantu warga disini untuk bikin kantor polisi guys Bener banget Ya udah, Cac Kalau gitu gak usah banyak bacot lagi Kita langsung bantu aja mereka di belakang Let's go Let's go Nah, ini sepertinya ini butuh apa ya Kita coba lihat Oh, ini butuh lantai, Cac Nah, bangun disini Aku masang kaca dulu, Bo Oh, boleh-boleh Aku masih bantu warga bikin lantai nih Terus, dimana lagi Oh, ini guys, kita butuh yang biru lagi nih untuk pembangunan disini Kayaknya ini mau bikin ini ya, kaca juga disini ya Terus pintunya dimana coba itu Oh, jadi ceritanya, Cac Ini kantor polisinya dibuat terbalik seperti ini Ini bagian depannya nih Mana? Oh, ini bagian depannya Oke, oke Nah, jadi disana itu adalah bagian belakangnya Nah, kalau boleh tahu disini ruangan apa ini? Kok kecil sekali? Iya, ini ruangan apa ya? Oh, ini sel-sel nih Sini, Bo, sini Mana itu? Nah, itu, Bo Wah, ini penjaranya bagus sekali, Cac Nah, malingnya nanti kita taruh disini nih Betul, cucok lah, cucok Oke, kita lihat disini Tadi si Nartop sudah membangun di ini disini ya Dan disini tadi si Ica sudah membangun juga kaca-kacanya Mantap Kalau gitu kita lihat lagi, guys Apa yang bisa kita bangun disini? Oh, kayaknya atap deh, Cac Sini, Cac Oke, gimana bangun atap? Oh, ini nih Kayak mereka gitu ya Iya dong Ini kan sudah ada tanda-tandanya tuh Oke Kalau udah ada tanda begini kamu salah Kamu keterlaluan sekali sih Ya, kok tinggal ngikutin aja sih Wah, hidup kamu sangat-sangat nikmat ya Nggak hidupmu mah nggak nikmat apa? Oh, nikmat jelas lah Ini karena usulan ku, Cac Jadi mereka membangun kantor polisi disini Tapi bener kan Kalau ada maling terus nggak ada kantor polisi Gimana kita? Iya sih, susah Rumah sakit udah ada Sekolah nggak ada Kantor polisi sih wajib ada ya Oh, pasti dong Nah, ini Pak Builder Jangan lupa, Pak Builder Bikin lambang kepolisian Minimal tulisannya adalah huruf P Oke, guys Disini si Zizi lagi membangun gedung yang di sebelah sini ya Ini lantai dua, guys Mantap Kerja yang rajin Dia juga pakai armor warna kuning gini, guys Sama dengan Pak Builder kita Cuma Pak Builder kita kumisan ini Dan mukanya menyeramkan sekali Atut untuk dibacok Perasaan Pak Builder kita tuh sebelumnya cantik loh Kenapa jadi berkumis, ya? Mungkin dia kena kutukan, Cac Aduh, ini kenapa satu jadi mandor ini? Eh, kerja Jangan cuma jadi mandor disini Kalau tidak kamu kita penjara, ya Sana kerja Diam-diam disini Kurang aja Nah, ini depannya mana ya? Ini kantor polisi kok depan belakang sama, ya? Iya juga, ini depannya mana nih, guys? Oh, kayaknya depan belakang sama aja sih, Cac Nggak apa-apa Tergantung, kamu masuk lorong belakang atau lorong depan? Oh, iya juga Yang penting ada tulisan P-nya Betul Nah, guys, sekarang bangunan kita sudah jadi 100% nih Ayo kita lihat, Cac Let's go Kamu kalau lihat dari depan sini, Cac Itu ada lambang Polda Metro Jaya Mantap Keren banget Nah, dan disini juga ada lambang lalu lintas nih, Cac Wah, ini polantas gabung sama Polda Metro Jaya Ya, iya lah, Cac Namanya di Polda ya, pasti ada polantas lah Oke, guys Kalau gitu kita lihat disini ada benderanya Uh, keren banget sih Itu seperti tertiup angin, Cac Iya Ayo kita masuk sini, yuk Kita masuk ke kantor polisinya Waduh, disini nih kamu lihat, Cic Ada tempat ruang tunggu Jadi disini nih, kayak mereka-mereka yang melaporkan perkara ini disini, Cac Gini nih Tuh, nunggunya disini Kalau mau bikin sim disini juga nggak? Oh iya dong, ngantri disini dulu dong Mantap Nah, jadi ini kayak resepsionisnya begitu loh tempat melapornya disini nih Oh gitu Yoi Nah, kita masuk ke sebelah kanan sini, Cac Ini ada penjara Nah, itu maling yang tadi tuh Wah, udah dimasukin dia ternyata Udah Eh, kamu kapok ya Nah, disini ada tuasnya juga nih penjaranya nih Tuh Nah Oh iya, kopi tutup buka Betul Nah, itu Cac Ayam kita ada di dalam itu, Cac Aduh, yang abis dicuri sama dia tuh Eh, balikin ayam kita malah dibawa masuk penjara juga lagi Gimana sih kamu nih? Nggak bisa, Cac Itu barang bukti Oh gitu Iya dong Nah, kita lihat lagi disini nih Kamu lihat tuh Itu ada penjara juga itu Kasus ini dia, nenek-nenek Kenapa dia? Dia ngapain nenek-nenek dia Eh, kasus dia simpel sih Cuma nyebrangi nenek-nenek Loh, terus kok di penjara? Masalahnya nenek-neneknya nggak mau nyebrang Dipaksa sama dia Oh ya, itu Sonto Loyo namanya Nah, mantap kan penjaranya tapi kan Mantap, Cac Coba kita tes penjara yuk Iya nih nih nih, aku masukin Kamu kalau bosen tinggal di rumah Udah kamu di penjara aja Nah, mantap Nah, jadi kalau kita di penjara kayak gini nih, Cac Tolong, jangan penjarakan kami Jangan penjarakan kami Tolong Sempit, Bu Ya, mau gimana lagi namanya penjaranya di kota Minecraft kita kecil ya Kecil juga jadinya ini Ya, tapi yang namanya penjara mah kecil Kalau mau gede ya di hotel lah Nah, sudah kamu menginap di hotel aja sana depan Oh, mohon maaf rumah saya bagus, Bos Sombong amat Mati kamu ke bawah sana Rasakan itu Kamu malah merusak penjara Penjara desa loh Loh, kok aku yang masuk di situ kok Hmm, udah tuh, udah aku benerin tuh Ini adalah properti Ini, properti desa ini Yaudah, ayo kita lanjut lagi Kita naik ke atas ini, Cac Di atas ini ada ruangan makan-makan nih Lihat nih, mereka lagi makan-makan nih Ada si Diner Ada Saipur Gamer Z Cupu Eh, ini maling yang tadi Kenapa kamu ikut makan-makan Ke bawah kamu di penjara Kurang air Ke bawah kamu Mungkin sekarang waktunya istirahat kali, Bu Oh, iya, biarkan aja lah Dia kayaknya tidak layak duduk di sini Yuk, kita duduk, Cac Makan dulu, Bos Ayo Wih, asik nih Itu siapa yang jualan di sana itu? Oh, itu si ini Pak Santoso Oh, iya, si Ica jualan di sini ya Jualan kue dia di sini Mana ada kue ini burger ya, Bobo Ya sudah, enggak banyak kue lah Kamu tidak banyak protes juga Sini-sini, kita ke bawah lagi Kita lihat nih, Cac Di sini tuh ada sesuatu lagi Suatu ruangan di sini nih Sebelah sini, bawah tangga nih Kita masuk Nah, di sini ada pintu jaga narapidana nih, Cac Tuh, di situ Oh, ini kantor Iya, tempat jaga Itu ada CCTV-nya tuh Ini kalau narapidana lagi pada dilepas main-main gitu ya Iya dong Nah, di sini kan tempat narapidananya ini Kalau lagi istirahat nih Ya Mantap kan Ini ada tempat olahraga, Bob Betul Nih, mereka lagi latihan di sini nih Angkat beban semuanya Wah, mereka harus ngangkat aku sih Pasti enggak ada yang kuat Wah, kalau kamu sih beban keluarga terberat sih Gak kuat orang-orang Nih, mereka nih, lihat nih Bo, duduk sambil angkat ini Angkat beban GG gaming Waduh Coba kamu angkat, Bo Aku enggak mampu, Cac Aku mampu, nih, lihat Coba, coba Aduh, Bo, aku kecepiri Elek, kamu malah ngeden kamu Sana kamu, busuk Aduh, ada toilet enggak di sini Tidak ada Jadi narapidana di sini yang mau boker dan pipis Disuruh pipis di lapangan sini, Cac Aduh, jorok banget Takut terbang aja Lah, enggak ada tempat pipis ya di sini gimana Oh, ada Di sel, Bo, ada Oh, ada Oh, coba kita lihat Lupa tadi mana tuh Oh, di ujung sebelah sini Oh, alah Aku tidak lihat Ini, Kak Nah, itu Ini kayaknya tuh WC sekaligus wastafel Jadi dia pup di sini Cuci mukanya di sini juga Lah, kenapa ada tempat tidur? Nah, namanya juga penjara Iya, masa tempat tidurnya di situ Ya ampun Gimana sih? Ya, makanya kamu jangan maling Nanti kamu kayak gitu tempat tidurnya Yaudah Kalau menurutku sih kantor polisnya ini sudah bagus Sudah layak dihuni Menurut kamu ini nilainya berapa nih, Cac Wah, ini sih 10 per 10 Ya, mungkin 10 per 10 ya, guys ya Kalau kalian kasih nilai berapa nih Untuk kantor polisi kita di game Minecraft Tulis di komen ya, guys Ingat, guys Hati-hati Kalian dapat nih Apa ngasih nilai jelek Nanti kalian masuk penjara Betul Oke, teman-teman Mungkin video Bang Boy Si Cacat Dan teman-teman Bang Boy Sampai di sini dulu ya Jika ada salah kata dalam video ini Mohon dimaafkan Oke, see you next time, guys Bye-bye Bye 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 Sub indo by broth3rmax Terima kasih.